Kita mampu mencoba melancang khusus pada bagian struktur ini lantai aslinya itu di mana. Eskavasi terhadap situs Watu Kucur di desa Dukudimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah dilakukan oleh petugas dari Balai Pelestari Jagar Budaya, BPJB, Jawa Timur. Eskavasi dilakukan dengan menggali dan membuka gundukan tanah yang selama ini menimbun bangunan kuno tersebut. Sebab sebelumnya posisi situs Watu Kucur tersembunyi di dalam gundukan tanah yang cukup tinggi. Situs Watu Kucur baru ditemukan setelah pemiliknya melakukan penggalian untuk membuat bata merah. Situs ini kemudian diberi nama Watu Kucur karena yang dilihat warga dan paling menonjol saat ditemukan adalah batu yoni lengkap dengan bagian ceratnya yang berfungsi untuk mengucurkan air. Ironisnya, meski telah ditemukan sejak lama, baru tahun ini situs Watu Kucur dieskavasi oleh BPJB Jawa Timur. Akibatnya, banyak struktur yang telah nampak kondisinya kini telah rusak. Di antaranya adalah cerat pada batu yoni ini. Menurut keterangan warga, di batu yoni ini dulu ada bagian cerat dengan ukiran naga di bawahnya. Namun tanpa diketahui sebabnya, cerat dan ukiran naga di batu yoni ini sekarang sudah patah, hilang dan tidak bisa kita lihat lagi. Selain itu, petugas juga akan mengalami kesulitan mengidentifikasi situs ini karena lingkungan sekitarnya diakini telah banyak yang sudah berubah akibat kegiatan pertanian masyarakat. Padahal biasanya, bangunan tempat suci seperti situs Watu Kucur ini tidaklah berdiri sendiri, tapi selalu ada bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Namun dilihat dari adanya batu yoni di atas candi, petugas memastikan situs Watu Kucur adalah bangunan suci atau tempat pemujaan di masa lalu. Namun pada masa kapan dan oleh siapa situs ini dibangun, hingga kini petugas masih belum dapat memastikannya. Hasil kajian atau hasil eskapasi sampai beberapa hari yang sudah dilakukan ini, seperti apa sih? Ya, sejauh ini memang yang sudah berhasil kami ungkap, itu utamanya adalah dena strukturnya. Nah, dena struktur itu memberikan gambar kepada kita. Kemberadaan yoni berada di tengah-tengah struktur yang merupakan tiga konsentris bentuk jurus akar. Tiga konsentris, nah ini ada pekerjaan yang harus kita lihat, apakah tiga konsentris ini merupakan bentuk yang bersusun berunda begitu, atau dia memang rata semuanya dengan fokusnya ada di yoni di tengah itu. Nah, sementara itu kita juga perlu memperhatikan lingkungan sekitar ini. Maksudnya begini. Kalau sekarang memang posisi beradanya batu kucur ini kan boleh dikatakan sudah tidak asli lagi dalam pengetian lingkungannya sudah berubah total. Banyak berubahan karena lama dipakai untuk berubahan beratah. Kita juga sudah banyak kehilangan tanah yang kita duga merupakan tanah aslinya itu. Nah, kita mau mencoba melancang khusus pada bagian struktur ini lantai aslinya itu di mana. Nah, ketika kita mendapatkan lantai asli itu harapannya nanti kita bisa mengkaitkan dengan lingkungan sekelilingnya. Karena umumnya bangunan-bangunan suci pada masa Hindu Buddha itu kan dibangun pada suatu tempat yang relatif lebih tinggi dibanding sekelilingnya. Di samping itu juga ada pola yang berkembang pada masa Hindu Buddha itu bangunan suci seringkali ditempatkan pada bagian halaman paling belakang. Nah, apakah di waktu kucur juga menggunakan cara itu atau cara yang lain? Nah, kita masih membutuhkan data yang ada di luar dari struktur yang kita temukan ini. Hanya saja memang tentu ada perkecualian. Untuk bangunan-bangunan dari masa Hindu Buddha yang boleh dikatakan relatif lebih tua dibanding masa Masa Pahit dan Masa Tumabel itu ada kecenderungan pola penataan halamannya sedikit berbeda. Sibatnya tidak memanjang ke belakang tapi bisa berupa pola penataan yang konsentris. Dari yang luas kemudian menyempit sampai akhirnya ketemu bagian paling tengah, itu yang paling utama. Kita belum tahu itu untuk waktu kucur, tapi kita perlu acuan. Apakah pola yang digunakan, pola yang memanjang ke belakang makin suci atau yang konsentris itu. Kenapa selama ini diberi nama waktu kucur? Ya, sejauh saya bisa merekam dari cerita rakyat. Batu kucur dikaitkan dengan adanya batu yoni. Batu yoni itu kan sebenarnya ada bagian yang menonjol yang disebut sebagai cerat. Cerat ini kan kalau dalam fungsi sebenarnya dia menghadirkan air. Air yang dari atas kemudian mengenangi obsek utama dan akan mengucur melalui cerat itu. Ada kali dari situlah nama waktu kucur itu muncul. Tapi ada juga waktu kucur yang memberikan nama atau terjemahan yang lebih menarik, yang lucu. Jadi yang mengucur itu kan kaum laki-laki. Waktu kucur artinya berkait dengan sifat laki-lakian. Itu cerita yang lain lagi berkait dengan waktu kucur itu. Waktu kucur sebenarnya mengarahnya kepada persoalan adanya yoni itu. Yang jelas menjadi acuan kita kalau ada yoni maka ini menjadi indikasi sekaligus bahwa bangunan yang ada di sini itu bersifat Hindu. Ya bukan Buddhis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!